Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Pada segmen yang ketiga ini kita akan membahas tentang uji adsopsi Uji adsopsi digunakan untuk mengetahui salah satu parameter penting batu bara sebagai reservoir yaitu adalah kapasitas serap maksimal atau bahasa kirinya adalah maximum holding capacity Prisimnya adalah sampel batu bara yang digerus, yang sudah digerus halus Dicenuhkan dengan gas metana pada setidaknya 6 tekanan yang berbeda Jadi untuk uji adsopsi itu digunakan perangkat seperti skemanya seperti yang terlihat di sebelah kanan disini yang terdiri dari yang pertama adalah tabung yang berisi gas metana dan yang kedua adalah tabung yang berisi sampel batu bara yang sudah digerus Prinsipnya adalah dengan mengalirkan gas metana ini ke dalam tabung sampel batu bara dan memberikan tekanan dengan pompa Jadi tekanannya dicatat Kemudian volumenya disini ada gas pignometer volume dan parameter-parameter yang lain dicatat oleh komputer sehingga kita akan memperoleh langmir curve seperti yang ada di bagian layar disini Kemudian ini adalah grafik hasil plot uji adsopsi pada 7 tekanan yang berbeda Jadi tekanan yang dicatat dan kemudian volume yang tercatat diplot dalam sebuah grafik seperti ini ada 7, 1, 2, 3 yang berwarna merah 4, 5, 6, 7, ada 7 data Nah selanjutnya dari ketujuh data tersebut dilakukan fitting dengan persamaan langmir sehingga diperoleh kurva adsorption isoterm yang berwarna biru disini yang disebut sebagai kurva adsorption isoterm Mengapa isoterm? Karena uji adsopsi yang dilakukan dengan alat yang ada pada slide sebelumnya dilakukan pada temperatur yang konstan yang sama dalam hal ini adalah pada 30 derajat celcius Ini adalah kurva adsorption isoterm yang sama dengan slide yang sebelumnya dari sampel potubara XZ di mana sampel tersebut diambil pada kedalaman 310 meter dan height hydrostatik pada kedalaman tersebut adalah sekitar 300 meter artinya disini berarti kedalaman muka air tanah sekitar 10 meter dan temperaturnya adalah 30 derajat celcius temperatur disini berarti menyatakan temperatur formasi yaitu di mana potubara tersebut diambil pada kedalaman 310 meter kemudian diketahui pula gradien tekanannya adalah konstan yaitu 0,98 megapascal per 100 meter ini adalah data-data yang bisa kita gunakan untuk menghitung tekanan tekanan formasi di mana potubara diambil yaitu dengan perhitungan seperti disini 980 kilopascal dikalikan dengan 3 mengapa 3? karena tekanan atau height hydrostatiknya adalah 300 meter dan disini adalah per 100 meter sehingga kita peroleh tekanan formasi di mana potubara diambil adalah 2940 kilopascal kemudian kita kembali ke kurva adsorption isotherm kita cari tekanan yang sesuai kira-kira adalah disini 2940 kilopascal kita tarik ke atas sampai menyentuh kurva kemudian kita tarik lurus ke kiri sampai memotong sumbu Y disini pada angka sekitar 5,9 sehingga dalam hal ini bisa kita sebut bahwa kapasitas serap petubara tersebut adalah sekitar 5,9 meter kubik per ton jadi harus diingat disini bahwa yang dimaksud dengan kapasitas serap itu adalah volume potubara yang bisa terserap per persatuan berat potubara pada kedalaman di mana potubara tersebut diambil di bawah permukaan bumi oke sampai disini materi untuk minggu yang kelima minggu depan kita akan membahas tentang kejenuhan gas dan kita lanjutkan dengan beberapa parameter kualitas petubara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati